Pemirsa bagi warga Jakarta maupun warga luar Jakarta yang ingin melewatkan malam pergantian tahun di luar rumah, Anda sebaiknya memperhatikan beberapa hal seperti mencatat lokasi perayaan dan juga bersiap dengan potensi hujan lebat. Dalam rangka memeriahkan tahun baru 2023, pemerintah DKI Jakarta akan menutup sejumlah ruas jalan. Car Free Night Jakarta akan mulai dilaksanakan pada 31 Desember malam hari, tepatnya pukul 20.00 hingga pukul 2 dini hari. Ada 9 titik yang akan menjadi pusat perayaan tahun baru di Jakarta dan menjadi lokasi diadakannya Car Free Night. Kesembilan titik ini yaitu Post Blok, Sarina, Stasiun MRT Bundaran HI, Mulut Jalan Imam Bonjol, Pedestrian Gedung Da Vinci, Depan SCBD, FX Sudirman, Pedestrian Gedung Peninbank, dan M-Block Space. Sementara pusat perayaan tahun baru di DKI Jakarta berada di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Karena adanya Car Free Night, pemerintah akan menutup sepanjang jalan Sudirman MH Tamrin. Dengan proses penutupan untuk filterisasi dimulai pukul 18.00 dan akan resmi ditutup pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Penutupan jalan akan dimulai dari Bundaran Senayan sampai Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat. Bagi masyarakat yang akan menuju lokasi Car Free Night, diimbau untuk menggunakan moda transportasi angkutan umum dengan pengaturan operasional sebagai berikut. MRT, LRT, dan KRL akan beroperasional hingga pukul 2 dini hari. Bus Transjakarta Koridor 1 Viatomang beroperasi dari pukul 20.00 hingga 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara anggutan malam hari atau amari Transjakarta beroperasi mulai pukul 00.30 hingga 00.00 waktu Indonesia Barat.